Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mungkin cerita sedikit tentang kronologis penyakit Nama saya Ibu Sugandang Ustadi Alamat di Malajawa II, di Lurahabububo Asal juga sama di Nusantara Baik, pada dulu saya sampaikan bahwa kronologis penyakit saya Yang pertama sekali yang saya dapatkan penyakit adalah katal-katal Saya dapat katal-katal di tubuh saya, terutama di bagian kepala, terus di leher Itu dari tahun 2013 Sampai dokter saja dia ponis di pulau dokter Dokter dia ponis saya, penyakit dia sudah akan sibuk Penyakit dia sudah menyatu dengan tubuh Yang kedua, terus dokter itu dia sarankan saya ke Manado Cek, LRG Terus ke Manado cek LRG Sampai di sana bukan cuma LRG, tetapi ada penyakit lain yang dia Dia apa, nah terus cek penyakitnya ada dapat Asal murat itu, asal murat juga tinggi Terus kolesterol juga tinggi Terus rematik Nah, karena mungkin dari asal murat dia rematik Jadi saya pulang balik dokter Karena saya punya tangan juga bangka Tangan kaki juga bangka, bajalan juga tak bisa Sebenarnya saya punya kesehatannya sangat-sangat menyedihkan Karena terus ada, karena disini Tarnat Sebelum saya pernah ada, saya akan natif di pulau dokter Ada yang sarankan orang tua Sarankan cek pakai obat-obat Obat-obat kampung, obat-obat tuan tua Saya kayak itu lagi Jadi dua-dua saya jalankan Kadang-kadang saya punya air mata jatuh Yang saya beberapa dan orang punya di kampung Karena saya punya bahasa Karena penyakit yang saya darita bukan cuma 1-2 bulan Dia tabung, apalagi rematik itu Bergerak badan tetap sakit Terus tangan bangka, kaki bangka Belum balik dokter, saya punya dokter keluarga Karena memang saya PNS guru Dokter sarankan saya punya dokter keluarga Sarankan Cimanadong Nah, Sarankan Cimanadong Dokter jawabur saya begitu Jadi sebelum balik dokter Tiga kali, apa kali saya belum balik dokter Tidak sembuh juga Tidak sembuh Jadi saya rencana balik lagi Ke rodak radang tulang Karena memang dia susahkan saya punya rodak tulang Bajalan saya, saya bajalan juga tidak bisa kuat Pelang-pelang Bolehnya saya ke kaki tidak bisa sudah Saya sembahyang Karena bisa duduk Kalau duduk, saya harus pakai kursi Kalau saya bisa pake kursi Jadi dia menjelang mulai dari tahun 23 Saya kata terus Saya dari 2016 Saya rada-rada Dapat Eee Rematik Terus Terima kasih telah menjelang mulai dari tanggal 3 Februari kemarin Tanggal 3 Februari kemarin Berarti baru bulan Awal Akhir ini Berarti baru bajalan 2 bulan Jalur 2 bulan lebih Tetapi saya punya kesehatannya sudah jauh-jauh Membaik untuk kita rasakan Jadi itu barangkali yang saya bisa sampaikan Bahwa manfaat obat biositis ini Memang Orang sangat rasakan Jadi saya sudah Beberapa yang saya rasakan Depo orang Tetap Mereka cari Tetap Saya rasakan Tetap Mereka besoknya Tetap Tanya Ini obat saya Depres Nah jadi tetap Jadi memang Buat biasa Orang Bina Opsi Ya Jadi pertama sekali Yang termasuk Pak Pak Hari Yang dia kasih Itu 3 3 buah putih Kapsulnya Terus Horek itu juga Saya langsung Beli produk Untuk Pepesnya Lalu saya Kusususin 3 Pepes Alhamdulillah Waktu itu Saya Ada Ada pertemuan Di kafe Yang dihadapan Di Dua Di Dua Di Dua Di Dua Di Dua Dua senter Nah terus Dua pagi Langsung saya rasa Enak Langsung saya Nah langsung saya Sudah bergabung Sebagai anggota Biasanya BFB Ejaya Terima kasih Selamat datang Kembali Bapak Teman-teman Di Dua